Assalamualaikum teman-teman sahabat surpay jumpa lagi tempat di kanal surpay dan pemberitaan untuk kali ini teman-teman saya akan membagikan video tutorial Autodesk Civil 3D 2021 untuk teman-teman yang belum tahu Autodesk Civil 3D ini merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam proses perencanaan geometrik jalan Nah disamping itu juga Autodesk Civil 3D ini merupakan salah satu software yang bisa digunakan untuk penghitungan volume cut and peel ataupun volume material yang lainnya seperti di tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung volume material yang ada di stock file batu bara Nah Autodesk Civil 3D ini teman-teman merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yaitu AutoCAD Land Desktop ya dan Autodesk Civil 3D ini dikembangkan dan juga diproduksi oleh Autodesk ya teman-teman Oke teman-teman kita langsung saja menuju tutorial Autodesk Civil 3D 2021 cara menghitung volume material yang ada di stock file batu bara Oke selamat mengikuti Nah oke teman-teman kita langsung saja untuk menghitung volume disini kita minimal membutuhkan 2 surface baik itu surface dari data original, data design, maupun dari data progress pekerjaan Nah untuk perhitungan volume langkah pertama kita akan melakukan import point kita bisa menuju ke tool space kemudian tab prospector disini ada point di bawah drawing 1 kemudian kita bisa klik kanan disini lalu kita pilih create atau teman-teman juga kita bisa pilih di menu home disini ada point kita klik disini lalu kita pilih disini point creation tool nah berikutnya disini ada beberapa simbol untuk create point kita pilih simbol yang disebelah kanan disini ada simbol import point kita klik disini lalu setelah muncul kotak dialog ini kita akan tentukan format yang akan kita gunakan format file disini kita sesuaikan dengan data yang kita punya di excel atau di csp maupun di txt kita pilih disini ini saya menggunakan ini pnejd point northing easting elevasi dan deskripsi nah disini teman-teman bisa pilih bisa disesuaikan dengan data yang teman-teman punya juga lalu langkah berikutnya disini ada select file kita pilih file yang akan kita import ada simbol plus disini atau tanda plus add file kita klik di sebelah kanan lalu kita pilih file yang akan kita import disini yang pertama saya akan import untuk original kemudian jangan lupa untuk file optical nah disini saya menggunakan csp format csp lalu kita pilih open nah disini sudah kelihatan untuk formatnya ada point northing easting elevasi dan juga deskripsi nah untuk memudahkan teman-teman kita akan buat point group kita checklist kotak di sebelah kiri add point to point group kemudian kita klik simbol kotak yang sebelah kanan di bawah point group lalu kita bisa beri nama disini ini misalnya original karena data yang akan kita import adalah data original kemudian kita pilih ok lalu kita pilih ok lagi kita tutup untuk kotak dialog ini kemudian untuk melihat atau menampilkan point yang sudah kita import kita bisa ketik disini Z untuk zoom kemudian enter lalu kita ketik lagi E extend kemudian enter nah inilah sebaran dari titik-titik atau point yang sudah kita import point original nah apabila ukuran ini terlalu besar atau terlalu rapat kita bisa edit untuk point ini kita bisa klik disini di point group kemudian disini ada original tadi point group yang kita buat sebelumnya kemudian kita klik kanan disini lalu kita pilih disini properties nah untuk marker atau point style disini kita bisa klik di basic ada simbol atau tanda seperti pensil disini kita klik disini lalu kita pilih marker nah disini nah disini untuk marker atau simbol yang akan kita gunakan saya memilih disini tanda silang lalu berikutnya untuk ukuran disini terlalu besar kita kecilkan misalnya 0,5 kemudian kemudian berikutnya untuk display disini untuk warna kita biarkan saja seperti ini lalu berikutnya kita pilih apply kemudian ok ok langkah berikutnya disini ada point label kita bisa klik juga disini di simbol seperti pensil nah disini untuk point description apabila kita mau gunakan kita bisa edit disini untuk ukurannya kalau misalnya tidak digunakan kita pilih saja ini tanda silang delete component lalu berikutnya untuk point number ini 123 kita hilangkan juga supaya tidak terlalu rapat kemudian berikutnya disini untuk point elevasi kita akan atur disini untuk tag tinggi tag kita pilih disini misalnya 0,5 lalu di border ada gap kita ganti saja disini misalnya 0,1 lalu kita pilih apply kemudian ok lalu kita pilih apply lagi kemudian ok nah disini sudah berubah tidak terlalu rapat ya teman-teman langkah berikutnya untuk data original ini kita akan buat surface kita kembali ke toolspace kemudian kita pilih surface lalu klik kanan disini kita pilih create surface untuk information disini nama kita beri nama saja disini data original kemudian kemudian untuk style disini kita bisa berubah juga kita klik di kotak sebelah kanan ada simbol titik tiga kita klik disini kemudian berikutnya kita klik disini simbol segitiga disebelah kanan kemudian kita pilih copy current selection untuk information disini kita bisa ganti nama misalnya contour original lalu di tab contour disini kita bisa pilih untuk contour interval kita bisa sesuaikan karena ini area original stock file jadi area nya relatif datar kita bisa ganti disini untuk minor interval misalnya 0,5 atau 0,25 juga tidak apa-apa lalu untuk major interval disini menyesuaikan nah kemudian berikutnya kita akan edit untuk contour smoothing kita klik tanda plus di sebelah kiri lalu kita scroll ke bawah nah disini ada pulse kita bisa ganti dengan true nah lalu disini untuk contour smoothing di bawah apabila kita geser ke kiri ini akan terlihat apa ya kaku nah untuk supaya lebih smoothing lebih halus kita geser ke kanan disini increase misalnya seperti ini kemudian apabila sudah selesai kita bisa klik apply kemudian kita pilih ok ok lagi kemudian disini kita pilih ok lagi langkah berikutnya di sebelah kiri surface ada tanda please kita klik disini kemudian data original nah ini adalah data surface yang tadi kita sudah lakukan pengaturan kemudian kita klik tanda plus di sebelah kiri lalu kita pilih definition kita klik juga tanda plus di sebelah kiri kemudian kita pilih disini point group kita klik kanan kemudian add kita pilih disini untuk original yang sudah kita buat tadi lalu kita pilih apply kemudian kita pilih ok nah inilah surface dari data original area stock file yang akan kita jadikan base untuk perhitungan volume kita akan lihat untuk tampilan 3 dimensi dari surface ini kita bisa klik disini kemudian di atas ada object viewer kita klik disini kita bisa putar-putar disini nah ini adalah tampilan 3 dimensi dari data original untuk area stock file nah untuk perhitungan volume ini teman-teman seperti yang saya bilang tadi kita memerlukan minimal 2 surface untuk langkah selanjutnya kita akan kembali import point caranya sama teman-teman bisa kembali ke tool space ini ataupun menggunakan disini di menu home ada point kemudian point creation tool lalu kita pilih simbol yang sebelah kanan import point lalu kita tentukan juga untuk format yang akan kita gunakan seperti tadi saya menggunakan ini point northing easting elevasi dan juga deskripsi berikutnya kita akan pilih file yang akan kita import kita klik tanda please di sebelah kanan add file kemudian kalau tadi kita pilih original maka untuk sekarang kita pilih progress file progress jangan lupa juga file optipe disini csp apabila teman-teman menggunakan csp kalau misalkan txt atau yang lain mungkin bisa pilih disini disesuaikan lalu kita pilih open nah kemudian untuk memudahkan kita buat juga point group untuk data progress kita klik disini checklist di kotak add point kemudian kita klik juga disini kotak di sebelah kanan lalu kita beri nama disini progress kemudian kita pilih ok lalu kita pilih ok lagi kita tutup jendela ini nah langkah berikutnya kita juga akan buat surface untuk tetap progress ini kita bisa pilih disini surface kemudian klik kanan lalu kita pilih create surface progress kita bisa beri nama disini di information progress kemudian untuk style kita bisa ganti atau kita lakukan perubahan disini di kotak titik 3 lalu disini kita bisa pilih copy current selection kemudian information disini kita ganti namanya contour progress kemudian untuk contour disini kita lihat contour interval disini sudah sesuai sudah sama kita samakan saja disini lalu kita pilih apply kemudian kita pilih ok ok lagi kemudian kita pilih ok lagi nah langkah berikutnya untuk menampilkan surface kita bisa klik disini untuk progress data progress ada tanda plus di sebelah kiri kita klik disini kemudian kita pilih definition kita klik lagi tanda plus di sebelah kiri definition kemudian kita pilih disini point group lalu kita klik kanan disini kemudian add kita pilih disini untuk progress kemudian apply lalu kita pilih ok nah disini sudah terlihat untuk surface progress kita akan lihat disini untuk tiga dimensi objek viewers nah inilah material yang akan kita hitung polumenya teman-teman ya ini adalah tumpukan batubara kita close kemudian kita tekan escape nah kemudian selanjutnya cara menghitung volume cut and fill kita bisa menuju ke menu analis lalu disini kita pilih volume dashboard kita geser ke tengah nah kemudian langkah berikutnya kita pilih create new volume surface lalu disini untuk information namanya bisa kita ganti disini misalnya volume material lalu untuk volume surface disini ada base surface kita bisa pilih disini original data original kemudian kita pilih ok lalu disini untuk pembandingnya kita bisa isikan kita klik di sebelah kanan kita pilih progress kemudian ok nah untuk pengisian base surface dengan pembanding ini harap berhati-hati teman-teman ya jangan sampai terbalik karena kalau misalnya terbalik pengisian data kita original dan progress ini ini akan menghasilkan yang terbalik juga nah kemudian berikutnya kita pilih ok nah inilah hasil perhitungan volume material yang sudah kita lakukan disini bisa terlihat untuk luas area kemudian disini ada pekerjaan cut 97.22 kemudian disini ada pekerjaan timbunan atau penumpukan material 11.992.99 nah untuk net volume atau volume bersih disini ada 11.895.77 nah kemudian selanjutnya untuk membuat laporan kita bisa klik disini di report nah inilah teman-teman bentuk report dari pekerjaan yang sudah kita lakukan tadi untuk perhitungan volume material area stock file semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like siapa dipatapun komentarnya ya terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay